Bismillahirrahmanirrahim Kuji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat iman Islam Salawat serta salam mudah-mudahan terjurah kepada jujuran kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya Hadirin yang saya hormati Pada kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan sebuah kisah Kisah pada zaman Rasulullah SAW Saya akan membacakan sebuah kisah Mudah-mudahan kisah ini sangat bermanfaat untuk kita semua Dikisahkan pada suatu hari Rasulullah SAW berkunjung ke rumah seorang wanita bernama Umu Umarah Begitu Rasulullah datang, Umu Umarah segera mempersilahkan beliau masuk Tak lama kemudian ia segera menghidangkan makanan untuk beliau Rasulullah SAW sangat dikenal menghormati pemilik rumah Ketika diberikan hidangan beliau pun menyantapnya Namun ketika beliau melihat pemilik rumah tidak ikut makan Beliau berkata Makanlah wahai Umu Umarah Kemudian Umu menjawab Saya sedang berpuasa Sangat senang mendengar salah satu kaumnya berpuasa Rasulullah SAW sangat senang sekali Kemudian beliau bersabda Sesungguhnya Orang yang berpuasa itu selalu didoakan oleh malaikat Terutama jika ada orang yang makan di tempatnya Orang yang berpuasa itu akan didoakan Hingga orang makan itu selesai menyantap makanannya Subhanallah Dari apa yang telah dikatakan Rasulullah Umi Umarah sangat bersyukur Ia secara langsung mendapatkan pelajaran tentang berpuasa dari Rasulullah Dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda Barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa Ia mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa Tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang yang berpuasa itu Tak hanya itu perintah berpuasa juga dipirmankan dalam Al-Quran Oleh Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah Ayat 183 Ya ayuhalladina amanu Kutiba alaikum musiam Kama kutiba ala ladina min koblikum La allakum turhamun Ya orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Ibadah puasa memang memiliki kedudukan sendiri di sisi Allah Dimana Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda Sesuai kualitas puasa yang dilakukan oleh seorang hambanya Semakin tinggi kualitas puasanya Maka semakin banyak pula pahala yang didapatkannya Artinya puasa yang dilakukannya Bukanlah salah satu aktivitas untuk menahan Hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum belaka Tetapi puasa merupakan peribadatan yang utama Yang dicintai oleh Allah dan Rasul Karena kata Allah itu puasa itu untukku Ya Kemudian dalam hadis juga direwayatkan Setiap anak Adam Akan dilipat gandakan pahalanya dari satu kebaikan Akan berlipat menjadi sepuluh kebaikan Sampai tujuh ratus kali lipat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kecuali puasa Maka aku akan membalas orang yang mengerjakannya Karena dia telah meninggalkan keinginan Bahwa nafsu dan makannya karena aku Hadis riwayat muslim Jadi perlu jadi catatan penting Bahwa berpuasa tidak hanya menahan lapar serta haus saja Tetapi dapat karena Kalau berpuasa itu juga Harus dapat menghindari yang membatalkannya Nanti kita akan bahas Apa saja yang membatalkan puasa bulan Ramadan Hanya itu yang bisa kakak sampaikan Mohon maaf apabila banyak kekurangannya Wabillahi topiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya